Pemirsa Pasca meninggalnya dua bocah di Jember, Jawa Timur akibat demam berdarah. Dinas Kesehatan setempat, gencar melakukan fogging. Pembasmian sarang nyamuk DPD dilakukan di dua sekolah. Tempat kedua bocah tersebut menimba ilmu. Duka menyelimuti keluarga Saiful dan Arifah, warga kecamatan Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Putri sematawayangnya Silda Aulia meninggal dunia akibat pemberita demam berdarah. Bocah kelas 3 SD tersebut terlambat mendapat penanganan karena takut untuk diperiksa di rumah sakit. Saat demam berdarah yang dideritanya sudah semakin parah, Silda sempat dirawat di puskesmas. Namun nyawanya tak tertolong. Puskesmas, dapat tiga hari dibawa, karena soalnya anaknya takut suntikan, takut jarum. Terus dibawa ke puskesmas Rambi, penuh dibawa ke Karanganyar, klinik. Terus? Terus dua hari di sana. Terus dua hari di sana, kemudian sore. Tanya bocah Silda, satu lagi sisu SD di Jember meninggal dunia karena demam berdarah. Dinas Kesehatan Kepupatan Jember bersama PMI langsung melakukan fogging kedua sekolah korban. Upaya pembasmiannya mungkin dilakukan ke seluruh bagian sekolah, mulai dari ruang kelas, toilet, dan musola. Para orang tua diimbau agar segera memeriksakan anak mereka yang terindikasi demam berdarah ke rumah sakit atau puskesmas. Dari Jember Jawa Timur, Bambang, Sugiharto, Ainus, Melaporkan.